Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron bidadari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel ini yang tentunya akan memberikan sebuah informasi Kabar terbaru mengenai alur cerita sinetron beda dari surgamu untuk episode malam ini Tentu di episode malam ini akan sangat mengejutkan sekali karena pada akhirnya disini Flora akan ditetapkan sebagai tersangka Atas kasus kecelakaan yang ditangani oleh Dini yang saat itu kesetrum Karena pada saat itu Bimarni yang memang ingin merusak kabel pembuatan kopi tersebut Sehingga disini Dini yang akan melakukan pembuatan kopi untuk Andrew malah Dini lah yang menjadi korban Tentu disini Dennis pun sudah curiga siapakah orang yang selama ini tidak suka terhadap Sakinah Dan pada akhirnya Dennis disini akan menunduh Bimarni tentu kendok Bimarni pun akan tergerak terbongkar Kalau dirinya adalah orang suruhan dari Pak Bram Tentu dalam perkembangan alur cerita kali ini cukup sangat menegangkan dan menarik apabila suatu kejadian terhadap Flora akan benar-benar terjadi Dimana Flora dan Bram akan segera digiring dan digerembang oleh pihak polisi setelah disini Bimarni tertangkap oleh pihak polisi Dan mengetahui semua CCTV tentang kejadian yang memang membuat Dini pun harus kesetrum Dan pada akhirnya disini Bimarni dan juga kawanan Flora dan Bram akan benar-benar tertangkap dan ia pun akan mendekam dalam sebuah penjara yang cukup sangat begitu memanjungkan sekali Tentu dinamika dalam gambaran alur cerita ini akan cukup berkembang melihat perkembangan suatu kejadian kejahatan yang dimiliki Flora pun akan benar-benar terungkap Yang pada akhirnya Flora disini akan mengalami suatu kecelakaan ketika dirinya mengelarikan diri dikejar-kejar oleh pihak polisi Dan pada akhirnya Flora pun meninggal dunia saat itu kejadiannya di tempat di Jalan Tol Cikampek Lantas apakah kali ini benar-benar akan terjadi? Tentu kita semua bakal dibikin penasaran dengan alur dan kisah cerita di episode yang akan datang Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputar sinetron bida dari Surikamu untuk episode selanjutnya Di awal cerita seperti yang akan terjadi di mana nantinya Dennis akan benar-benar merasa khawatir Dengan kondisi Sakinah yang saat ini masih terbaring lemah di sebuah rumah sakit Tentu dalam adegan ini melihat kondisi Dennis yang tentunya merasa cemas Karena ada ikatan batin dengan anak yang ada dalam perut dari Sakinah Tak cuma itu disini Rangga juga mengatakan hal yang sebenarnya kepada Dennis Mengenai Rangga yang akan benar-benar mengungkap tentang anak yang ada dalam kandungan dari Sakinah ini Di mana Rangga juga sempat mengatakan kalau Dennis akan benar-benar menyesal apabila terjadi sesuatu dengan Sakinah Tentu dengan kata-kata ini Dennis pun bisa memprediksi kalau dirinya memang benar-benar ingin Mengetahui tentang bayi yang ada dalam kandungannya Di mana Dennis sendiri disini akan melakukan hasil tes DNA bersama Sakinah Tentu ini akan menjadi gambaran terbaru dan titik terang di mana nantinya Dennis pun akan benar-benar mengetahui Dan setelah itu kejadian keromantisan pun akan benar-benar terjadi Di mana nantinya Sakinah dan juga Dennis akan benar-benar hidup bersama dan bahagia Tentu ini apakah menjadi episode terakhir ataukah episode-episode yang akan datang berkembang cukup alur cerita yang memang cukup menarik Di sisi lain juga kita pun akan melihat akan berada beberapa peran dalam mengungkapkan Dan lebih banyak kebenaran dan resolusi cerita Fadil akan memiliki peran yang semakin penting Dalam memungkap berbagai konsif dan rencana pernikahannya antara Flora dan juga Dennis Ini akan menjadi pernikahan yang tidak akan pernah terjadi Karena kehadiran Fadil sebagai penolong dan pemberani yang ingin mencegah pernikahan ini akan menahan lapisan konflik dan dramatis Cerita Dennis yang memiliki cinta yang baik terhadap Sakinah Akan sangat senang melihat Fadil berusaha untuk membantu dan mungkin akan memberikan dukungan saat ini Fadil memang menjadi penolong ataupun dewa penolong bagi hubungan antara Dennis dan juga Sakinah Kehadirannya yang berani dan tekun dalam mencari keadilan bisa menjadi faktor yang akan mempengaruhi akhir cerita dan resolusi Dari konflik yang ada cinta memang memiliki kekuatan yang sangat begitu besar Dalam cerita dan tampaknya Dennis masih sangat mencintai Sakinah Bahkan dalam kondisi yang sangat begitu sulit pun Di sini Sakinah memang benar-benar ingin mendapatkan pertolongan yang cukup akurat dari seorang sang suami tercintanya Perasaan yang kuat terhadap Sakinah akan terus mempengaruhi pilihan Dennis dan hubungan antara mereka Bahkan jika ada konspirasi dan instring yang dirancang oleh Flora Dan juga keluarganya konflik dan drama dalam cerita ini akan semakin terus berkembang Teruslah melihat sinetron beda dari surgamu ini yang memang benar-benar akan cukup menegangkan Melihat adegan-adegan yang cukup sangat begitu membingungkan antara pemain peran jahat Dan juga peran yang sangat begitu membagongkan sekali Seiring berjalannya waktu dan perasaan Dennis yang tetap mencintai Sakinah Dapat menjadi tuuhan faktor penting dalam pengembangan cerita ini Dalam cerita selanjutnya tampaknya Fadil memiliki rencana dan peran yang sangat dinamis Dalam cerita ini dengan sifat yang mungkin terkadang aneh dan sangat begitu sulit Ditebak kehadirannya yang membingungkan mungkin akan membantu dalam menghadirkan elemen penting Bagi hubungan antara Dennis dan juga Sakinah Karakter-karakter yang diikis sering menah konflik atas Dan ketegangan fun dalam kehidupan sebuah yang memang mencintai dari seorang Flora Akan tentunya Fadil akan benar-benar terus menggagalkan rencana pernikahan Dennis dan juga Sakinah Alur cerita ini situasi yang Anda ceritakan yang menciptakan konflik Yang konflik dalam cerita dinamana Sakinah tampaknya menjaga rahasia tentang anak yang ada dalam kandungannya Walau saat itu Dennis berada di sampingnya ketika Sakinah berada di sebuah rumah sakit Alur cerita bergulir di sisi lain Kita pun melihat adanya sosok Dini yang saat itu telah memegang sebuah termos Kopi yang memang nampaknya ia pun ingin mencolokkan kabal tersebut Namun suatu kejadian yang mengalami tragis terhadap Dini yang saat itu sempat kesetrum Tentu adegan ini membuat Andrew dan juga Davis akan sangat semakin curiga terhadap Bimarni Yang saat itu sempat diam-diam masuk ke dapur yang memang akan menjadi ART di rumah Ibu Lauza dan juga Fah Mario Dalam hal ini melihat peran dari Bimarni akan menjadi sosok Bimarni yang sangat begitu jahat Namun tentunya disini Dennis akan benar-benar mengetahui siapakah orang yang saat ini benar-benar ingin melukai Sakinah Rangga yang saat itu sempat menyaksikan kejadian tersebut Rangga pun bisa memprediksi Tentunya dalam alur cerita ini akan sangat menegangkan Karena pada akhirnya peran Rangga sosok yang begitu sangat baik akan menjadi situasi dan memecahkan rumus yang sangat begitu sulit Begitu Rangga melihat kejadian ini dimana Rangga pun bisa memprediksi kalau tujuan tersebut bukanlah terhadap Dini Namun tujuan tersebut akan menjadi salah satu intrik dari interogasi yang dilakukan oleh seseorang untuk menyingkirkan Sakinah Dalam hal ini Dennis pun sangat begitu was-was dan curiga terhadap Flora yang saat itu ingin menjebak Sakinah Karena memang saat ini Flora lah yang sudah tidak suka terhadap Sakinah Mungkin perihan dalam ini mungkin Dennis juga akan memberikan sebuah situasi dan ia pun akan segera mengecek CCTV rumahnya Untuk bisa mengetahui siapakah dalam orang dibalik semua ini yang telah menyebabkan kematian terhadap Dini Lantas bagaimanakah alur cerita selanjutnya cukup akan sangat menarik karena pada akhirnya Flora dan Bram pun akan benar-benar tertangkap Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.